Pemirsa memasuki masa tenang pada 10 Februari kemarin, penyelenggara pemilu KPU Dabawaslu, Minggu dini hari 11 Februari, menerjubkan sejumlah alat peragangan banyak atau APK, para caleg, dengan harapan pada masa tenang ini tidak ditemukan APK yang masih terpampang atau terpajang di dalam kota Kuala Tunggal. Minggu dini hari, tepatnya pukul 00.15 waktu Indonesia Parat, penyelenggara pemilu KPU Dabawaslu, menyisir sejumlah APK para caleg di kota Kuala Tunggal. Terlihat, alat peragangan kampanye seperti paliho dan spanduk satu per satu diturunkan dan ditertibkan. Beberapa APK para caleg diturunkan menggunakan mobil kren karena APK caleg cukup tinggi atau sulit dijangkau. Dalam kesempatan ini, divisi SDM Parmas KPU Tanja Barat, Munawir Sazali, mengatakan pembersihan APK bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif, terkhusus jelang pemilu pada 14 Februari mendatang. Menurut aturan alat peragangan kampanye ini, setidaknya harus diturunkan paling lambat satu hari menjelang pencoplosan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2024 dengan harapan berjalan damai, aman dan kondusif. Karena semestinya yang bertugas, punya kewajiban untuk menurunkan APK ini, mereka yang memasangkan, tidak ada tugas dari KPU dan Bawaslu. Tapi setelah kita melihat pelajaran dari tahun-tahun yang lalu, mereka tidak adon untuk menurunkan ini. Makanya kita adalah yang berinisiatif. Kenapa? Karena di masa tenang ini tidak ada lagi, kita berupaya tidak ada lagi alat-alat peragangan kampanye itu bersebaran di kampanye ini dan seluruh kejamatan. Dan alhamdulillah, pada malam hari serempak di setiap kejamatan, Pagan Desa melakukan apel siangkan dan pembersihan alat peragangan kampanye. Untuk alat sendiri terlibat dengan DPR mana, Pak? Oh, dari Perkim. Kita minta bantuan ada mobil-mobil Anokren, ada juga DLH, dan juga dari, alhamdulillah, dari Satpol PP, mereka turunkan pasukan dan TNI Polri juga terlibat dalam hal ini. Berarti fokus ini di dalam kota Tungkal, Pak? Di dalam kota Tungkal. Dan karena kejamatan yang lain juga melakukan operasi yang sama dengan stakeholder di kejamatan masing-masing. Bang, ini kan hamin 3, hamin 3 jalan 2 minggu, kan? Nah, mungkin pekerja ada waktu untuk penertiban APK-APK yang ada di Tanjap Barat, Pak? Insya Allah, itu kita berupaya, kita akan lakukan. Karena malam ini memang estimasi kerjanya memang tidak terlalu panjang, bisa 2 jam atau 2 jam setengah. Dan lanjutan untuk penertiban aplikasi yang belum terlakukan, besok pagi kita lanjut lakukan lagi penertiban. Sampai habis. Penertiban nanti ini kan menjadi barang memang kita punya, tidak. Kita punya yang kita miliki. Artinya tidak sanksinya bagi partai, bagi saling itu barangnya tidak kita balikkan lagi mereka, kan? Jadi kita punya, mau kita serahkan nanti. Kalau masyarakat ada yang mau, kita silahkan nanti. Berarti disimpan di gudang KPU lalu? Ya. Sementara Ketua Bawaslu Tanjap Barat, Amrina Rasyada, mengatakan, sejauh ini apapun tahapan pemilu yang dilakukan KPU Tanjap Barat, maka Bawaslu hadir dalam melakukan pegawasan, terutama penertiban APK pada masa tenang. Kita bersama KPU dan stakeholder terkait melakukan penertiban APK. Karena kan hari ini sudah memasuki masa tenang, jadi kita harus mengurunkan seluruh alat peragak kampanye yang masih terpasang. Tetapi, ini tidak mungkin selesai dalam waktu satu hari. Tapi kami pastikan, sebelum hari pengumputan suara, alat peragak kampanye ini semua sudah dikumpulkan. Kalau untuk malam ini pengawasan ini setiap apa tadi? Sudah keliling-keliling tadi? Kawan-kawan pengawas TPS, kawan-kawan dari KPPS, dan kawan-kawan dari stakeholder semua sudah turun berkeliling untuk menertiakan APK ini. Mungkin kalau kita lihat, mungkin ada ribuan nggak kalau APK di Tanjap Barat? Ya, ada ribuan. Tapi tadi juga ada sebagian kawan-kawan dari partai politik yang ikut juga turun menertiakan APK-APK yang masih terpasang. Terima kasih telah menonton!